Intro Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, Kodim 0732 Seleman bersama Wakil Bupati Seleman, Kapol Resta Seleman dan Jajaran Forkopimda memantau harga makanan pokok di Pasar Gamping Ambar Ketawang, Seleman. Dalam hal ini, Dandim 0732 Seleman, Letkol ARM Dhani Apegir Sang mengatakan alasan dipilihnya Pasar Gamping dalam giatnya kali ini karena Pasar Gamping termasuk pasar yang cukup tua dan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Tak hanya melakukan pantauan harga bahan pangan pokok, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pembersihan sekitar pasar oleh seluruh jajaran, guna mendukung peningkatan kebersihan dan kesehatan dan untuk mengantisipasi munculnya penyakit demam berdarah karena banyaknya sampah. Kita melaksanakan kegiatan ini untuk pertama mengantisipasi mengantisipasi gejolak inflasi yang ada di daerah. Kedua, dari kami dan Angkatan Darat mengantisipasi kemungkinan menyebarnya wabah penyakit yang diakibatkan oleh kurang bersihnya atau berkembang biaknya, nyamuk, ataupun hal-hal lain yang bisa meningkatkan atau mempertinggi kemungkinan penyebaran wabah penyakit. Kedua, di Gamping ini merupakan salah satu bentuk pasar masih tradisional dan intensitas kegiatannya cukup tinggi. Kemudian juga berada di daerah pemukiman yang lumayan padat. Sementara itu dijelaskan oleh Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, bahwa berdasarkan pantauan di pasar Gamping kali ini, harga pangan masih tergolong stabil dan ketersediaannya masih mencukupi hingga akhir tahun 2023. Pada kesempatan tersebut, Danang juga turut mengimbau kepada para pedagang dan pembeli untuk terlibat dalam mengurangi sampah dengan membiasakan diri membawa botol minum pribadi dan tas belanja yang harapannya mampu menjadi langkah perubahan yang baik untuk Sleman yang lebih bersih dan sehat. Dalam rangka memantau terkait peningkatan inflasi yang ada di Kabupaten Sleman, menghadapi rimpur Nataru tahun 2023 ini. Sehingga kegiatan ini tentunya merupakan bagian daripada kewujudan kita, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pembeli Pindah untuk terjun secara langsung melihat kegiatan realita di lapangan terkait dengan transaksi kebutuhan bahan-bahan pokok yang ada di pasar Sleman. Sesuai dengan peninduan kami, dan langsung dikusi dengan pedagang, sampai saat ini, di awal bulan Desember ini, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan pangkok dan lain sebagainya, baik itu permintaan masih dalam tarap stabil, belum ada peningkatan, harga-harga pun walaupun menerapi kenaikan, tapi belum itu signifikan, sehingga masih bisa terjangkau oleh masyarakat. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penanaman pohon sebanyak 250 bibit pohon di Embung Bendotirto, Balai Catur, di mana pedungan tersebut berfungsi sebagai antisipasi berbagai bencana, baik hidrometeorologi ataupun non-hidrometeorologi. Selain itu, diserahkan pula bantuan paket sembako kepada perwakilan masyarakat setempat. Dari Seleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Olivia Rianjani, AdiTV